Pemirsa M. Arif, Imam Masjid Nurul Iman di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan meninggal dunia setelah dua hari dirawat di rumah sakit Muhammad Hussein, Palembang. Korban ditikam makmum sekaligus tetangganya sendiri saja di Imam Solat Maghrib. M. Arif, Imam Masjid Nurul Iman, Kelurahan Tanjung Rancing, Kayu Agung Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mengembuskan nafas terakhirnya Senin pagi. Korban sempat dirawat di rumah sakit Muhammad Hussein, Palembang selama dua hari. Meski bukan pasien positif corona, namun korban dimakamkan dengan protokol corona di pemakaman umum desa Tanjung Laut. Korban meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Keluarga pun tidak menyangka korban meninggal karena ditikam saat solat maghrib oleh makmum sekaligus tetangganya sendiri. Pelaku dengan korban itu akrab, kemana-mana beliau sering didamping oleh korban. Pelaku tersebut bahkan tetangganya sendiri. Peristiwa penikaman M. Arif oleh Mahyudin terjadi Jumat lalu saat korban dan pelaku tengah solat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Iman. Pelaku langsung ditangkap oleh aparat TNI dan polisi yang tengah melintas di lokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Kayu Agung. Pelaku mengaku menikam korban karena tersinggung. Diminta menyerahkan kunci kotak amal saat solat Jumat ke Bendahara Musjid. Dari keterangan yang kita peroleh dari pelaku memang adanya ketersinggungan ya. Dari ketersinggungan muncul dendam. Yang mana sampai maghrib ya, sehingga yang bersangkutan melakukan pengendian terhadap korban yang sedang melaksanakan solat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka di jarat pasal 351 ayat 2 ke AUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitri Adi, Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.